Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iya nih sekarang saya mau ngajak keluarga Bapak Ilyas untuk jalan-jalan nih Bapak Ibu doain ya doain kami Semoga rumahnya cepat selesai Semoga kita balik sini dengan selamat Dan tepat waktu saat rumahnya selesai Nah oke sekarang kita udah siap-siap nih Udah siap Bapak Ibu Sari Pak udah siap ya Ini ada yang ikut semuanya ya Oh enggak tiga ya Oke nah ini datang nih Bapak dulu Dadah doain kami ya Dadah 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 Sebagai Ketua RW03, saya tahu persis tentang kehidupan Mas Ilyas. Keekonomi yang begitu terseok-seok, tapi mereka tidak pernah tertunduk walaupun sering terpaduk dan tidak pernah mengeluh walaupun sering terjatuh. Mudah-mudahan GTP selalu jaya di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya paham dengan keseharian Bapak Ilyas. Bapak Ilyas ini sebagai buruh kasar, tukang bersih-bersih kebun, dan istrinya pun sebagai tukang cuci. Semoga bedah rumah ini bermanfaat kepada keluarga Bapak Ilyas. Saya turut berbahagia rumah Bapak Ilyas ini mendapat bedah rumah dari tim GTP. Karena Bapak Ilyas ini sangat layak untuk mendapatkan bedah rumah ini. Karena Bapak Ilyas ini pekerjaan seharinya, sehari-harinya yaitu bersih-bersih rumah. Dan istrinya pun pekerja buruh mencuci pakaian tetangga. Semoga bisa membantu warga yang lainnya dan warga yang membutuhkan. Sebagai seorang tetangga, saya ikut merasa bahagia dan senang sekali. Karena Ibu Saripa dan Bapak Ilyas ini mendapatkan bedah rumah. Karena mereka sangat sulit sekali secara ekonomi. Begitupun rumahnya menurut saya sudah tidak layak sekali untuk ditempati. Untuk itu saya terima kasih banyak kepada GTP. Semoga GTP semakin jaya, semakin berkembang, semakin berdepan. Dan bisa membantu lagi warga-warga miskin di sekitar yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum, wey apa kabar Kang? Assalamualaikum. Assalamualaikum, Kang. Taramat mana, Taraman? Taramatnya lagi ada keperluan. Gitu. Dia mau kekakan sama saya. Teruskan bangunan di sini karena dia ada keperluan. Oh, ini Kang Arief ya? Iya. Apa kabar Kang Arief? Sehat, semangat, semangat alhamdulillah. Kang Arief, kita ngobrol di depan sini dong. Kang, nasaran nih Kang. Aku nasaran, pengen tahu nih progresnya dari rumah ini seperti apa? Progresnya kemarin kita ada kendala karena ruangan di sini sempit. Temboknya di sini, temboknya ini. Jadi kita merubuhinya gak bisa sekaligus, jadi perlahan-lahan gitu. Oke, kan tembok, tapi temboknya saya dengar sudah rapi kan? Nah, itu dari itu temboknya kita buangnya, jadi kita mesti hati-hati. Jangan sampai yang sederhana, ada yang sederhana gitu. Kalau gak salah, temboknya juga mepet ya sama rumah sebelah ya? Jadi itu ngeladihnya susah banget ya? Iya, jadi kendalanya itu aja sih. Kendalanya itu aja. Tapi setelah ini tuh ada kendala lagi ya? Ya, cuaca nih ada juga. Cuaca. Hujan Kang? Iya, hujan. Kang. Kalau gak hujan, namanya bukan bogor. Iya, namanya kota hujan. Iya, betul Kang. Ah, aduh mau lihat ke dalam ya Kang ya? Boleh, silahkan. Ini sekarang lagi pasang apa nih? Lagi pasang, ini sih. Tinggal ruang kamu sama ruangan ini. Kamar-kamar kita tinggal ruang ini aja. Oke, kita cek kamar dulu, Kang. Boleh. Mau lihat, Kang. Ini kamar udah jadi. Ini rencananya kamar anak ya? Kamar anak ini. Kamar anak ya. Oke. Nah, ini udah proses sebentar lagi selesai komponnya. Ini udah tinggal dikit banget ya Kang ya? Tinggal dikit. Tinggal dikit, kita lihat. Tinggal satu, dua, tiga. Tuh, dikit. Dikit banget. Oke. Berarti ini udah bisa dikatakan kelar lah ya. Nah, kalau yang ini Kang? Nah, ini lumayan masih banyak komponan nih. Oh iya, komponannya masih banyak. Jendela, tinggal jendela. Ini kompon-komponnya. Oke. Ini apa yang bisa aku bantu nih, Kang? Mau kompon boleh. Kamu pasang listrik lho. Lagi osang listrik. Siah, Kang. Kayaknya pasrah banget. Kalau kompon kan udah sering. Eh. Oke, Kang. Gimana caranya, Kang? Nah. Ya. Setengah jadi, setengah gagal. Setengah jadi, setengah gagal. Gak kenceng itu? Tunggu, tunggu, tunggu. Nah, ini tadi enak posisinya. Kalau yang tadi melintir badannya. Nah, ini, 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 ini. Kenceng. Sudah lebih bagus. Tadi kan masih agak nongol dikit. Iya, kalau dia kabarnya kurang kenceng, diininya takutnya panas dikelamu. Masih benar-benar hati yang kenceng. Gini. Oke. Ya, ini dia. Sip. Mantap. Ah. Awas perCargin, asnya ya. Mana? Asnya, jangan sampai lari. Ih, seran. Kok goyang dia? Langan. Oh ya, tenaga habis, terkuras. Oke, sip. Yaudah kalau gitu. Astaghfirullahaladzim. Oke. Pengarif, saya berharap mudah-mudahan ini cepat kelar ya. Mudah-mudahan. Gak ada lagi halangan yang berhati. Dan pastinya semangat juga semuanya buat anak-anak. Doain aja ya, Mbak. Amin, ya Allah. Cepat-cepat kelar, gak ada halangan lagi. Oke, kemarin. Ada halangannya? Banyak halangannya. Dari tempatnya sempit, kita kan repot, ngerjainnya. Ngatur-ngatur barangnya, gitu kan jadi kendalanya agak lumayan lah. Jadi kalau pada saat masuk ke dalam sini, waktu pada saat kita bawa barang-barang seperti plakonnya, materialnya, itu yang agak sulit. Ya, dari situ kita agak pengalaman banyak. Ya kan kalau kita ngerjain, pasti tepat langsung progresnya agak cepat. Kalau kita bawain dulu lumayan lah, makan waktu juga. Ya, ya, ya. Seperti itu. Yaudah, benar-benaran gak ada halangan yang berarti lagi. Dan semuanya semangat, cepat selesai. Kita ntar bedah lagi yang lainnya. Amin. Salam buat Pak Rahmat ya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum, maka usulahat ya. Waalaikumsalam. Semangat dong. Semangat. Semangat. Bagian kamar tidur ini adalah salah satu bagian terpenting di dalam rumah. Oleh karena itu, saya menggunakan cat dekor rotus dari propan. Karena cat ini punya kelebihan sangat mudah dibersihkan dari noda. Seperti noda kecap, saus, trayon, dan lain-lain. Kita coba buktikan. Hanya dengan menggunakan air bersih. Loda pun hilang. Sehingga rumah tampak selalu bersih. Cat dekor rotus diproduksi oleh propan. Perusahaan asli Indonesia. Jadi, cari cat. Cari propan. Senang ya? Senang ya? Kita lihat perlengkapan luar angkasa dulu nih. Gelap. Mungkin dedenya gak takut. Nah, ini kayak histori-histori nih. Cerita-cerita. Nah, Bapak-Ibu sekarang kita sudah sampai di Space Station. Nah, pemirsa. Untuk lebih jelasnya, kita mau ngobrol-ngobrol nih dengan Mbak Fanny. Mana ya Mbak Fanny? Nah, ini dia Mbak Fanny. Mbak Fanny, ceritain sedikit dong tentang Space Station ini. Ada apa sih? Kalau disini ada exhibition dong. Jadi, yang mengatakan kalau orang-orang orang orang ini, mungkin bisa sampai dijelaskan tentang mental matahari. Oh, matahari yang planet-planet. Putra nih berarti nih ya. Ya, iya. Dari matahari, planet-planet, apa-apa aja semua ada disini tentang dunia. Oh, oke. Ini apa sih? Pegang dulu lagi. Nah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Takut, Badut. Takut, Badut. Iya. Kalau gitu sekarang kayaknya kita harus ke Ayat Tawar nih. Pasti pengen tahu dong. Pasti. Iya kan? Ada ikan-ikan dari Sabang sampai Maroke. Oke. Oke. Udah deh kita gak ketemu Badut lagi yuk. Yuk, supaya gak ketemu Badut. Juk, cepetan deh jalannya deh. Jangan. Udah, man. selamat menikmati selamat menikmati